Belakangan nama Nenek Ponintan menjadi sorotan di media sosial. Berkat aksi heroiknya melawan penjambret di Kediri, ia mendapat apresiasi dari pihak kepolisian. Dikutip dari Tribun Kediri.com, Nenek Ponintan berusia 65 tahun, asal Kediri itu berhasil menggagalkan aksi penjambretan yang menimpa dirinya. Nenek Ponintan bahkan membuat penjambret itu tak berkutik hingga masuk ke dalam got. Seusai berhasil melawan penjambret tersebut, ia mendapat apresiasi dari berbagai pihak. Diketahui Pak Polsek Pagu AKP Agus Sudaryanto beserta jajarannya sempat mengunjungi rumah Nenek Ponintan yang terletak di Desa Padangan, Kecamatan Kayen Kidul, Kabupaten Kediri, untuk memberikan apresiasi secara langsung. Tak hanya itu, Polres Kediri AKBP Agung Setia Nugroho juga diketahui telah mendatangi rumah Nenek Ponintan pada Rabu 27 April lalu. Ia sangat mengapresiasi keberanian Nenek Ponintan melawan jambret yang akan merampas barang berharga miliknya. Pasalnya tak banyak orang yang berani untuk melawan kejahatan seorang diri. Meski demikian, Nugroho menghimpau masyarakat untuk tetap berhati-hati. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!